Apakah saya perlu ambil S3? Saya sering mendapat pertanyaan seperti ini dari mahasiswa atau yang sudah alumni. Di video ini, saya akan mencoba menjawab itu dengan cara membahas 4 hal yang wajib diketahui tentang program S3 atau PhD. Oke, ini pembahasannya bakal panjang, tapi saya berikan dulu kesimpulannya di awal. Ringkasnya, kalau menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, PhD is not for everyone. Baik, kita mulai. Pertama, kita pahami dulu apa itu PhD. Ini ada ilustrasi menarik yang dibuat oleh Prof. Matt Mike. Nah, ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Bayangkan sebuah lingkaran yang berisi ilmu pengetahuan manusia. Ketika menyelesaikan sekolah dasar, Anda tahu sedikit. Ini lingkaran yang warna biru. Nah, sesudah menyelesaikan SMA, Anda tahu sedikit lebih banyak. Setelah mendapat gelar sarjana, Anda mendapat keahlian khusus. Gelar master kemudian memperdalam keahlian khusus itu. Kemudian, Anda masuk program S3, membaca artikel jurnal penelitian, dan itu membawa Anda ke ujung ilmu pengetahuan. Saat Anda berada di perbatasan pengetahuan, Anda kemudian fokus. Anda mendorong perbatasan itu selama beberapa tahun. Sampai suatu hari perbatasan menyerah. Dan peok yang Anda telah buat itulah yang disebut PhD. Nah, tentu dunia terlihat berbeda untuk Anda sekarang. Jadi, banyak yang belum kita ketahui. Jadi, jangan lupa gambar besarnya bahwa PhD itu hanya sebuah peok kecil dari keseluruhan ilmu yang dimiliki umat manusia. Nah, jadi apa itu program PhD? Tujuannya beda dengan S1 atau S2 yang mindset-nya menyiapkan mahasiswa untuk masuk dunia kerja atau industri. PhD itu untuk mencetak independent researcher atau scholar. Nah, selanjutnya nomor dua yang perlu kita ketahui mengenai PhD. Bahwa program PhD itu stressful, penuh tekanan. Komik berikut dari Jorge Shamm, ini saya pikir bagus untuk memberikan gambaran. Bahwa ternyata tidak ada bedanya mahasiswa PhD dengan anak TK. Nah, di panel yang di kanan bawah ini ditunjukkan bahwa mahasiswa PhD menangis. Dan itu hal yang lumrah. Ini tidak hanya terjadi di komik. Saya tahu persis ada beberapa teman saya dulu S3 yang menangis ketika cerita masalah-masalah studinya. Sehingga penting untuk kita tidak hanya silau dengan kisah-kisah sukses. Nah, sering berita yang mampir ke kita itu adalah berita-berita anak bangsa yang sukses dengan PhD-nya. Lulus PhD 3 tahun. Mendapat gelar di usia muda masih 25 tahun. Lulus cum laude dengan publikasi banyak dan lain-lain. Nah, tapi dibalik itu ada juga beberapa mahasiswa yang kurang sukses. Dan proses studinya juga sangat stressful. Nah, misalnya di paper ini ditunjukkan hasil studi bahwa hampir 1 per 3 mahasiswa S3 di Belgia mengalami stres. Dan bukan sembarang stres. Ini stres yang mencapai taraf depresi. Dan ini tidak hanya di Belgia. Hasil studi seperti ini juga ada dari Inggris dan juga dari negara-negara lain. Nah, di sini wajib kita pahami kenapa program PhD itu penuh tekanan. Kenapa stresful. Satu, karena kita menjelajah domain unknown. Tidak ada yang tahu. Bahkan pembimbing kita pun tidak tahu. Hanya bantu mengarahkan biasanya. Jadi, lebih banyak waktu kita habiskan sendiri. Belum tekanan untuk publikasi. Yang ini tidak gampang. Publish or perish. Ini istilahnya. Dan sudah menjadi suatu ungkapan tersendiri di dunia PhD. Kemudian underpaid. Underpaid ini jelas bahwa gajinya tidak seberapa. Dan yang terakhir adalah jam kerja fleksibel. Nah, biasa dimaknai sebagai hal positif dalam program PhD. Tapi, ini juga lebih sering bermakna negatif. Apalagi ketika menjelang deadline. Dan ini sering sekali. Saya dulu sampai kerja sekitar 15 jam sehari selama sebulan penuh. Sabtu minggu pun datang ke lab. Dan hal ini semua berlanjut tidak hanya 1-2 bulan. Melainkan 3, 4, 5 tahun. Sehingga, perlu dipastikan. Buat yang ingin ambil PhD. Pastikan ada motivasi yang sangat kuat. Kenapa kamu ingin ambil PhD. Nah, dengan penjelasan seperti ini, semoga jelas kenapa saya di awal menyebut bahwa PhD ini bukan untuk semua orang. Selanjutnya, kita bahas siapa sih yang menurut saya cocok ambil PhD. Tentu jawabannya orang-orang yang punya motivasi yang sangat kuat untuk mengambil PhD. Nah, ini bisa muncul dari beberapa hal. Yang pertama, ini kategori 1, mereka yang passion-nya meneliti. Yaitu yang senang dengan kegiatan penelitian, beride, bereksperimen, simulasi, menulis paper, publish paper. Atau ada yang kategori berikutnya, yang senang dengan topik tertentu dan ingin mengembangkan topik tersebut. Barangkali misalnya mereka yang saat S1 sudah aktif terlibat di proyek penelitian dosen dan merasa senang dengan aktivitas itu. Nah, lalu motivasi yang berikutnya, itu juga bisa muncul dari dorongan karir. Nah, ini adalah kategori kedua, mereka yang calon karirnya akan terangkat dengan PhD. Dan menurut saya, ini adalah kategori terbesar. Saya sebutkan di sini dalam tanda kurung calon, karena bisa juga ada orang yang belum ada cantolan pekerjaan atau instansi. Tapi sejak lulus S1, dia sudah bertekad ingin menjadi dosen misalnya. Nah, apa saja jenis karir yang terangkat dengan PhD? Secara umum, dosen, peneliti, dan lainnya. Lebih detail kita bahas di poin nomor 4. Oke, selanjutnya, ada juga yang tidak cocok ambil PhD. Siapa saja? Nah, saya ambil PhD karena bosan kerja di kantoran. Saya ambil PhD untuk mengisi kekosongan. Saya ambil PhD karena ingin lihat salju di Jepang misalnya. Saya khawatir yang seperti ini, motivasinya kurang menancap dalam. Saya ambil contoh yang ketiga. Misalnya ingin lihat salju di Jepang. Nanti misalnya keterima program S3 di Tokyo. Lalu di tahun pertamanya sudah terkabul, sudah berhasil melihat salju. Lalu gimana? Sudah hilang sumber motivasinya karena keinginannya sudah terkabul. Kalau memang ingin jalan-jalan ke luar negeri, tidak harus dengan studi. Cukup wisata satu pekan. Nah, tetapi, catatan dari saya yang namanya membangun motivasi itu sebuah proses. Tidak hanya di awal. Maksudnya gimana? Saya termasuk yang masuk kategori 2 di awal mengambil PhD karena sudah bertekad ingin masuk ke ranah akademik. Tapi Alhamdulillah, sambil ongoing S2 dan S3, saya membangun minat saya juga terhadap topik yang dikerjakan. Juga membangun minat akan aktivitas penelitian. Sehingga saya merasa selama S3-3 tahun, setiap kali ketemurin tangan, ada faktor-faktor motivasi yang memberikan dorongan tambahan. Oke, sedikit tambahan. Dan, kadang ada anggapan bahwa jika S1-nya kum laut, pasti akan cocok lanjut ke PhD. Gimana? Apakah benar? Kalau menurut saya, belum tentu. Akademik bagus belum tentu punya minat di penelitian. Juga tergantung pilihan karirnya. Sehingga berlaku juga sebaliknya, orang yang ketika S1 tidak kum laut, tetap bisa ambil PhD. Dan ini banyak contohnya. Oke, sekarang biar lebih terbayang, kita bahas karir apa saja yang akan terangkat dengan PhD. Dengan penjelasan dari awal tadi, jawaban singkatnya adalah karir di ranah penelitian. Saya bagi dua pembahasannya di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia, tentu saya bagi dua lagi, yaitu ASN dan sejenisnya, dan juga swasta. Oke, untuk ASN. Untuk ASN, ada dosen, peneliti, dan perekayasa. Dosen, ada dosen PNS, dan juga dosen PTNBH. PTNBH ini status kampus negeri yang khusus. Saat ini sudah ada 15 kampus PTNBH. Kalau peneliti, terutama di lembaga-lembaga penelitian, dulu kita mengenal ada LIPI, LAPAN, dan juga beberapa litbang kementerian. Tapi semua sekarang dilebur ke BRIN. Selain itu, ada juga litbang di BUMN. Nah, terakhir, perekayasa. Apa itu perekayasa? Ini adalah jabatan fungsional yang relatif baru. Posisi ini banyak di lembaga seperti BPPT atau litbang kementerian, seperti di kementerian pertanian, kementerian perindustrian. Tapi ini semua sekarang juga dilebur ke BRIN. Bagaimana dengan swasta? Swasta ini tentu bisa juga sebagai dosen, sebagai peneliti, dan juga lainnya. Dosen di universitas swasta, kalau peneliti, ini jarang sekali, hampir tidak pernah saya jumpai di Indonesia. Dan lainnya bisa sebagai konsultan, wira usaha, dan lain-lain. Terakhir, kalau di luar negeri seperti apa? Di luar negeri tentu kondisinya berbeda-beda setiap negara, tapi secara umum yang saya jumpai, peluang sebagai peneliti non-dosen lebih besar di luar negeri. Demikian, semoga bisa membantu mengambil keputusan, terutama bagi yang masih bimbang mengenai pilihan S3. Terima kasih telah menonton!